Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano Crypto yuhuuu ha 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 wey apa kabar kalian hari ini? karena hari ini luar biasa karena market lagi biris walaupun warna hijau tapi masih berasa biris banget ya tapi setidaknya alhamdulillah ya ketika harga bitcoin 21 ribu dan Shiba Inu wow mantap banget hari ini Polygon Matic juga lagi ngebul banget tapi sangkut saya belum kejemput apa-apa apalagi di Shiba Inu Fortube Dogecoin etht umben bikadano decentralen sandbox dan beberapa altcoin lainnya itu rata-rata masih sangkut semua ya tapi memang harus begitu sih karena kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu ha 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 nah semoga berikut penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop 6 buah handphone Android token Shiba Inu dan token radio caca di spesial 100 ribu subscriber untuk 25 orang pemenang jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya buang gampang banget kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjano Crypto nah disini nih sudah saya opin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan follow juga twitter terbaru dari Arjano Crypto oke seperti biasanya saya akan membahas tentang token yang sudah berkomentar di channel youtube saya bang tolong bahas token ini katanya logonya berubah apakah masih hidup atau sudah tidak ada nah tapi ingat ya tetap disclaimer on dan Dior kenapa? karena berada di keuangan adalah diri kalian sendiri karena berumai micin itu sangat beresiko bisa naik sampai dengan ribuan persen bisa juga langsung hilang guys langsung saja ini dia tokennya Sip Nobi Shinja wow kalau kita lihat website nya gila banget ini hampir kurang lebih 100% sepertinya berubah semua ya termasuk dari logonya pun sepertinya bukan gambar ninja lagi tapi gambar senjata ninja ya dan kalau kita lihat di coin market cap sepertinya ini logonya belum diperbarui sedangkan di situs web mereka kemudian di twitter resmi mereka dan beberapa media sosial mereka ini logonya sudah diperbarui dan harganya jangan tanya ya kapan 1 rupiahnya kayaknya masih jauh banget ya karena disini nolnya masih banyak banget sih kalau misalkan 3 atau 4 setelah koma sepertinya agak enak ya tapi minimal di tahun 2022 ini cukup kill zero 2 kali atau 3 kali saja sudah alhamdulillah banget dan hari ini itu kenaikannya dalam waktu 24 jam terakhir sebanyak 8,33% nah yang mana ketika harga bitcoin dan beberapa altcoin juga semoga saja minggu ini bakal party amin dan untuk peringkatnya di coin market cap adalah 2.808 dan pembeliannya misalkan kalian bang kira-kira beli dimana nih disini karena sudah banyak ya selain di pancake swap kemudian di uniswap karena baru-baru ini mereka juga sudah melanjutkan ke jaringan blockchain binance smartchain yang tadi mereka fokus ke jaringan blockchain ethereum saat ini mereka sudah menyediakan ke jaringan binance smartchain di pancake studio sudah ada kemudian ada beberapa exchange juga yang mungkin tidak perlu kalian swap-swap lagi ada bitmart ada lbank ada bicex indox digifinex xt.com profit global dan beberapa exchange kripto dunia lainnya dan untuk swap ship nobi mereka sepertinya semakin hari semakin berkembang banget ya karena kenapa? karena disitu banyak sekali beberapa token yang lahir atau listing di ship nobi swap tersebut nah termasuk ada saitama kemudian juga ada flat naso token dan beberapa token lainnya karena mereka biasanya langsung listing di ship nobi swap ya bukan di pancake swap atau bukan di beberapa deks atau checksnya dan seperti ini agak unik ya kemungkinan juga belum terdaftar di coin market cap tapi dia sudah terdaftar di ship nobi swap nah bahkan di swapnya juga ini sudah beda banget tampilannya ini bener-bener 100% berubah banget ya drastis banget kenapa? karena logonya itu semuanya sudah diperbarui jadi tidak gambar ninja lagi tapi alat senjata dari si ninjanya tersebut nah dan pada tanggal 14 Juni kemarin mereka juga telah secara resmi setelah mereka merubah logo mereka kemudian juga mereka telah melakukan pembaruan terbaru yaitu dengan melakukan dengan jaringan Binance Smart Chain dilahir bukan tadinya di blockchain Ethereum tapi mereka melebarikan sayap mereka ke blockchain Binance Smart Chain yang mana disitu itu banyak ternyata yang membagikan smart contract yang palsu yang mengatasnamakan sebagai ship nobi sinja jadi kalian harus perhatikan jadi alamat yang benar itu hanya ada di twitter resmi mereka dari ship underscore nobi kalau kita lihat disini smart contractnya juga sudah mereka cantumkan tapi kalau misalkan kalian gak mau ribet sih enak dibeli di beberapa exchange crypto aja daripada di pancake shop atau di uniswap mereka karena perlu gasp yang harus kita swapkan dengan token tersebut jadi logo ninja ini sudah tidak ada lagi ya di twitter resmi mereka telegram mereka di website mereka juga sudah tidak ada lah gambar ship nobi yang gambar si ninjanya tersebut dan untuk tampil website nya ini gila ini bernuasa hijau banget sepertinya dengan bagian menjadi platform terdepan dalam inovasi transparasi dan kepercayaan di dunia kripto kami bertujuan untuk mengubah defi membangun produk revolusioner seperti ship nobi blockchain dan memperkenalkan swap ship nobi multi rantai di ethereum binon chronos dan polygon yang lewatkan proyek terbesar basis stock bergabung dengan komunitas hari ini jadi mereka saat ini sepertinya bakal lebih besar lagi melebarakan sayap mereka ke jaringan beberapa blockchain lainnya termasuk yang sudah adalah ethereum binon kondendam kunyat juga ada chronos dan polygon matic wow mantap banget selain itu mereka memiliki beberapa proyek seperti yang bakal mereka besarkan di tahun 2022 ini salah satunya adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh para army nya itu adalah ship nobi blockchain wow dan ship nobi multi rantai yang diajarikan beberapa blockchain lainnya wow karena untuk swap mereka itu semuanya sudah dilancarkan dan sudah diluncurkan juga ya dan disini juga sudah tertera di beberapa SM crypto dunia lain termasuk ada bcx ada xt.com ada indo x dan beberapa SM crypto dunia lainnya kalau kita lihat total pasokannya makanya saya bilang tadi banyak banget ya nolnya setelah koma jadi kalau ke 1 rupiah sepertinya cukup nunggu beberapa tahun ya kalau kill 0 2 atau 3 kali saja di tahun 2020 udah alhamdulillah banget jadi kalau mimpi ke 1 rupiah sepertinya masih jauh banget kemudian mereka juga sudah dilakukan audit langsung oleh Chartik jadi setidaknya aman lah untuk memilih si Sipnobi Shinja ini kalau kita lihat juga mereka telah meluncurkan Sipnobi Swap ini hampir sama seperti Siba Inul mereka sudah juga meluncurkan Sipnobi Sipnobi Swap dan meluncurkan blockchain mereka dan Sipnobi juga gak mau ketinggalan ternyata mereka juga bakal meluncurkan blockchain sendiri dari Sipnobi yang tersebut kemudian salah itu juga ada Sipnobi Bridge nah ya jembatnya Sipnobi sudah dapat memperdagangkan token yang terdaftar di Sipnobi dibertukar antarantai dan dengan mudah menukarkan Ethereum dengan BNB dan Automatic kemudian juga ada Sipnobi Wallet nah wallet Sipnobi ini adalah dompet 3 faktor autentikasi 3FA memerlukan kode dari aplikasi cellular autentikator pengguna sebelum bertransaksi melalui dompet pengguna dengan pengalaman yang lancar dan ramah ini segera dimuncurkan ya kemudian ada babak final nih babak final ini adalah Sipnobi Chain nah sepertinya ini adalah blockchain mereka ya blockchain flop of stake Sipnobi adalah hard flop dari blockchain Ethereum nah blockchain kami akan membutuhkan QYC untuk menyebarkan kontrak dalam upaya untuk menyediakan lingkungan yang lebih aman selain itu akan menawarkan biaya gas yang lebih murah daripada Ethereum dan transaksinya lebih cepat nah kalau kita lihat petajalan mereka juga semuanya sudah mereka perbarui seperti yang kita nantikan adalah blockchainnya dari Sipnobi kalau kita lihat di pasar mereka karena beberapanya ini semuanya sudah dilakukan termasuk ada penambahan daftar busa yang akan dilakukan di tahun 2022 ini kemudian ada daftar di crypto.com dan Binance katanya wow mantap banget di pasar keempat mereka mereka bakal meluncurkan wallet Sipnobi kemudian dan meluncurkan Sipnobi Play mungkin ini benar-benar gameplay to end ya kemudian juga meluncurkan NFT mereka di kuartal ketiga dan meluncurkan blockchain dari Sipnobi nah di pasar kelima mereka mereka juga bakal meluncurkan marketplace NFT Sipnobi ini wow sepertinya lengkap banget di tahun 2020 ini bagi Sipnobi jika semuanya itu dapat diselesaikan dalam peta jalan mereka tersebut nah mungkin itu yang dapat sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semua ini adalah disclaimer on dan Dior kenapa? karena berlaku keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biuris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya